Halo semuanya selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project Ya seperti biasa di video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco X3 Pro Untuk custom roomnya disini saya masih mencari custom room base MIUI untuk kebutuhan gaming Mungkin beberapa dari kalian apabila ingin mencari custom room buat gaming yaudahlah OSP aja Karena untuk MIUI tetaplah MIUI Tapi jujur saja saya lebih suka ROM base MIUI Hal ini bukan masalah soal fitur di MIUI Karena dari beberapa custom room OSP juga sudah banyak yang menghadirkan fitur-fitur menarik Bahkan ada yang lebih banyak ketimbang fitur di MIUI Dan untuk ROM kenapa saya lebih suka MIUI Alasannya hanya ada satu sih yaitu di bagian tampilan Yang dimana kita semua harusnya sudah tahu bahwa untuk tampilan di OSP itu sangat membosankan ketimbang dengan room MIUI Ya meskipun untuk soal tampilan ini sudah bisa kita rubah dengan mengoprek substratum Tapi saya gak mau ribet yang harus setup ini Karena berbeda dengan MIUI yang bisa menggunakan tema tanpa harus setup Dan untuk temanya juga tinggal download saja dan langsung bisa dipasang tanpa harus setup lagi Tapi hal itu seharusnya tidak akan jadi masalah ya bagi kalian yang suka dengan stockroom atau room yang simple tanpa banyak ini itu Karena pastinya diantara kalian juga banyak yang tidak suka MIUI Atau mungkin juga banyak yang suka dengan custom room MIUI Dan untuk ROM base MIUI yang saya sukai disini pastinya bukan MIUI global atau bawaan Karena untuk MIUI global atau bawaan itu menurut saya agak gimana gitu Kurang powerful aja sih Tapi bukan berarti untuk ROM MIUI global bawaan itu gak bagus Ya kalaupun gak bagus pastinya gak akan dipasang pada setiap HP Xiaomi yang menggunakan MIUI Untuk ROM MIUI yang saya sukai disini lebih ke custom room base MIUI Dan untuk contoh MIUI yang saya sukai disini salah satunya adalah MIUI Mix Ya custom room yang akan saya bahas kali ini Dari dulu saya mencoba MIUI Mix ini di beberapa device selalu saja untuk performanya ini bisa terbilang bagus Untuk MIUI ini juga salah satu custom room base MIUI favorit saya Memang kalau ngomongin soal performa di ROM ini salah satu yang terbaik bagi custom room base MIUI Untuk versinya disini bisa dibilang jadul karena masih di versi 12.0.6 Memang ini bukan yang terbaru Padahal untuk custom room MIUI di Poco X3 Pro ini sudah banyak yang terbaru Seperti MIUI 13 yang sudah banyak beredar Bahkan untuk kebutuhan gaming aja di MIUI 13 sudah banyak yang terbilang bagus Tapi menurut saya untuk MIUI 12 masih lebih powerful ketimbang MIUI 13 di Poco X3 Pro ini Sebenarnya sih untuk kinerja gak terlalu beda jauh jika dilihat dari performa dengan game yang saya mainkan Seperti game PUBG Mobile ini yang bisa berjalan dengan fps yang stabil di settingan Smooth Extreme Memang sih untuk ROM ini belum terunlock 90 fps di settingan bawaannya ini Ya kalau pun mau unlock tinggal pasang modul saja buat unlock 90 fps pada game PUBG ini Tapi jika ngomong soal MIUI 13 untuk game PUBG ini juga sebenarnya sih sudah banyak yang stabil Tapi tetap saja untuk performa menurut saya masih lebih bagus di MIUI 12 Dan untuk game selanjutnya disini pada Mobile Legends juga sudah bisa berjalan dengan mulus di settingan grafik rata kanan Hingga untuk game Mobile Legends ini jarang sekali terjadi frame drop Dan pada dasarnya saya mencari custom room itu yang stabil aja Gak terlalu ngebut juga sebenarnya gak masalah Asalkan ROMnya itu stabil ketika menjalankan game Karena banyak juga custom room yang ngebut tapi gak stabil Contohnya ketika bermain game yang awalnya itu mulus-mulus aja Tapi ketika sudah beberapa match malah terjadi frame drop Untuk hal itu menurut saya jadi percuma saja apabila custom roomnya ini sudah ngebut tapi gak stabil Yang jadinya membuat kita gak nyaman Jadi selama saya tes kedua game tersebut di ROM UI MIX 12.0.6 ini belum ada keluhan yang saya rasakan Karena untuk performa gamenya bisa berjalan dengan lancar serta fpsnya yang stabil Dan yang paling penting suhunya ini gak terlalu panas Ya untuk panas ada sih tapi bukan berarti HPnya ini dingin Tapi panasnya ini panas wajar aja yang kalian juga harusnya tau sih sebagai user Poco X3 Pro soal suhu HP ini Buat kebutuhan daily untuk ROM ini juga sudah bisa jadi salah satu pilihan bagi kalian yang ingin mencari custom room base MIUI Meskipun di ROM ini bukan yang terbaru Serta untuk fiturnya masih sekilas mirip seperti MIUI Global yang gitu-gitu aja Selanjutnya pada ketahanan daya baterai disini bisa kalian nilai sendiri Untuk hasilnya ketika saya tes dengan pemakaian wajar aja Untuk game ada tapi gak terlalu dipush untuk pemakaian game Lalu pada daya tahan baterainya disini bisa bertahan sekitar 5 jam Dan selama saya menggunakan custom room ini belum menemukan masalah Maupun dalam penggunaan game ataupun buat daily Untuk performa bagi custom room base MIUI di ROM ini menurut saya sudah bisa dibilang bagus Dipakai game juga sudah stabil tanpa adanya perubahan pada kernel ataupun tambahan modul magisk Tapi untuk game berat kurang tau juga karena saya hanya memainkan game itu aja Ya jadi itu saja ya untuk ocehan gak jelas soal custom room kali ini Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan roomnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya